Mirsa sebuah dusun kecil di banyak negara Jawa Tengah mencuri perhatian publik karena ratusan warganya berkorban sebanyak 73 ekor sapi dan 254 ekor kambing pada idola tahap tahun ini. Pengorban merupakan warga dusun setempat yang rata-rata, merupakan petani dan juga buruh tani. Agar bisa rutin berkorban setiap tahunnya, warga menabung 10 ribu per hari selama 10 bulan. Dusun Kerajaan di Desa Batur, Banjar, Negara, Jawa Tengah ini mencuri perhatian publik setiap hari Raya Idul Adha. Meski hanya sebuah dusun kecil, jumlah hewan kurban yang dikumpulkan tahun ini mencapai 73 ekor sapi dan 254 kambing. Jumlah pengorban sebanyak 753 orang atau 50 persen lebih dari total warga dusun yang mencapai 1.400an orang. Tak heran, daging kurban yang dihasilkan mencapai 25 ton dan memenuhi seluruh aula desa. Daging sapi dan kambing dikemas dalam 9.000 paket dan dibagikan hingga keluar daerah, diantaranya ke Wonosobo, Batang, dan Temanggung. Melimpahnya hewan kurban di dusun Kerajaan bukan kali ini saja. Setiap tahun, jumlah hewan kurban di dusun ini memang selalu fantastis karena warga dusun yang rutin berkurban setiap tahun. Salah satunya Muhammad Asrori, pria yang sehari-hari bekerja sebagai burutani dengan penghasilan Rp50.000 hingga Rp70.000 per hari. Pendapatan tak besar, namun tak menghalanginya untuk bisa rutin berkurban setiap Idul Adha. Terus dibatuh, itu memang rasa semangatnya itu memang beda dengan yang lain-lain. Tak ada kiat khusus untuk bisa berkurban tiap tahun. Asrori mengaku hanya disiplin menabung Rp10.000 hingga Rp40.000 setiap hari selama 10 bulan. Tabungan rutin dikelola oleh penitia kurban di dusun tersebut. Sampai berapa, mulai dari berapa gitu Pak? Untuk tabungan kurban biasanya tiap lima hari sekali pasaran di daerah kami kebetulan pasarannya hari pahing. Dan biasanya untuk pahing malam biasanya mereka sudah mulai narik. Ada yang mengkoordinir dan dikoordinir dari tiap kelompok masing-masing. Tahun itu memang alhamdulillah selalu ada peningkatan. Termasuk tahun kemarin terkena pandemi dan lain-lain, kita alhamdulillah masih bisa ada peningkatan sahibur kurban. Kiat sederhana menabung dan kesadaran berkurban. Warga dusun kerajaan desa Batur Banjar negara ini memang sangatlah menginspirasi. Tak perlu harta berlimpah, berkurban sebagai wujud ketaatan menjalankan perintah agama membuat warga selalu tergerak berkurban. Keikhlasan berkurban diharapkan membuat warga dusun kerajaan dilimpahi kesehatan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Dari Banjar negara Jawa Tengah, Elis Novik Rai News melaporkan.